Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO A53 dengan chipset Qualcomm jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kebetulan kunci layarnya berupa pin atau kata sandi jadi kita akan coba untuk menghilangkan kunci layarnya tanpa harus menggunakan dongle ataupun komputer tetapi resikonya adalah semua data yang ada di internal handphone ini hilang jadi bagi yang masih eman dengan datanya dan takut hilang datanya silahkan pikirkan ulang untuk melakukan tutorial ini oke langsung saja sebelum kita lakukan format data kita bisa matikan dulu handphone ini tekan tombol power saja kemudian kita swipe ke bawah sampai handphone ini mati swipe ke arah matikan kita tunggu sebentar sampai handphone ini off kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan kita tekan dan tahan kedua tombol ini sampai muncul logo OPPO di layarnya kemudian kalau sudah bisa kita lepaskan menekan kedua tombolnya kita tunggu saja sampai handphone ini masuk ke recovery mode jadi untuk menghilangkan kunci layarnya kita akan melakukan format data bukan web data tapi format data oke ini sudah masuk ke recovery tadi kita pilih yang bahasa inggris saja kita pilih menu inggris kemudian kita masuk ke menu web data selanjutnya kita akan melihat dua menu ada menu web data dan format data jika kita pilih menu web data maka untuk melakukan webnya kita diminta lagi untuk konfirmasi kunci layarnya seperti ini jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kita pilih web data dia please enter lock screen password minta konfirmasi kunci layar kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya jelas kita tidak bisa menggunakan menu web data ini kemudian kita kembali kita gunakan menu format data kita klik menu format data disini kita tidak diminta untuk memasukkan kunci layar hanya please enter verification code saja kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang di belakangnya itu sudah jelas ya bedanya dimana antara web data dan format data ketika kita pilih web data kita diminta untuk verifikasi kunci layarnya yang kita lupa kemudian jika kita gunakan format data kita tidak diminta untuk memverifikasi kunci layar hanya diminta untuk memasukkan verifikasi kode saja kita pilih format data lalu bisa kita masukkan saja verifikasi kodenya 9534 9534 tinggal kita ketikkan saja kode yang muncul di bagian belakangnya 9534 untuk kode ini bisa bermacam-macam kemudian muncul tampilan menu format data lagi disini ada dua opsi kita pilih yang opsi format sampai handphone ini melakukan proses wiping seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses wipingnya selesai kalau sudah selesai otomatis handphone akan langsung restart kita tunggu saja sampai proses restartnya selesai oke web data successfully klik ok dulu baru handphone restart kemudian tinggal kita tunggu saja sampai proses restartnya selesai akan melakukan loading yang lumayan lama mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menitan ya dan durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu entah kenapa untuk versi yang terbaru kebetulan untuk android yang sudah terinstall di handphone ini terupgrade ke versi yang terbaru yaitu versi 11 dan color OS nya juga sudah color OS 11 entah kenapa pada posisi android 11 dan color OS 11 ini kita bisa melakukan format data tanpa diminta untuk verifikasi kunci layarnya jadi kita tidak membutuhkan dongle ataupun MSM download tool out dari OPPO oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa selanjutnya kita set up dulu aja handphone ini kita pilih bahasa kemudian kita lanjutkan setupnya pilih lokasi dan kita cek lagi karena biasanya selain kunci layar kita juga akan mendapati proses verifikasi akun Google jadi nanti akan ada halaman di mana kita diminta untuk memverifikasi akun Google terutama pada handphone-handphone seri baru ketika kita lakukan web data hard reset ataupun format data pasti akan nyantol akun Google nya jika pada halaman connect wifi ini tidak bisa kita skip menandakan bahwa handphone ini terkunci akun Google perhatikan akan muncul notifikasi seperti itu ya kita diminta untuk connect handphone ini ke jaringan internet dulu kemudian nanti kita diminta untuk mengautentikasi akun Google oke kita coba untuk sambungkan aja handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi jika teman-teman tidak ada wifi silahkan bisa menggunakan kartu data atau bisa gunakan hotspot seluler tithering dari handphone android lainnya kita coba sebentar untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi saja kalau sudah terkoneksi ke jaringan internet via wifi baru kita bisa lanjutkan setupnya namun ternyata disini ada tampilan loading dan setelah tampilan loading ini kemungkinan nanti kita akan diminta lagi untuk memverifikasi kunci layarnya jadi pin atau sandi atau pola untuk buka kunci layarnya yang lupa tadi akan diminta lagi untuk melakukan verifikasi setelah halaman copy apps dan data ini kita pilih don't copy kemudian perhatikan checking update just a sec dan ini dia halaman dimana kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kita bisa keluar dari halaman ini dengan klik menu X atau tanda X di pojok kiri atas kita klik aja tanda X ini dan kita akan dialihkan lagi ke halaman verifikasi akun Google seperti ini jika kita ingat email Googlenya silahkan tinggal diloginkan aja emailnya kemudian passwordnya dan next terus saja lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu kalau lupa emailnya bagaimana berarti kita harus melakukan bypass email akun Google atau FRP nya jika pada OPPO seri lama biasanya dengan mudah kita bisa melakukan bypass langsung masuk ke tampilan menu dengan spesial kode atau dial kode bintang pagar 813 pagar via emergency call kita coba ya setelah kita ketikkan bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 812 pagar yang biasanya bisa bypass langsung masuk ke tampilan menu ternyata sudah tidak bisa pada updatean software terbaru ini pada Android 11 dan ColorOS 11 versi keamanannya sudah meningkat namun bukan berarti versi keamanan meningkat FRP nya tidak bisa di bypass tetap ada solusi di channel Magelang Flasher bisa kita bypass oke kita ulangi lagi kita perjelas lagi posisinya sekarang setelah kunci layar berhasil kita hilangkan pada OPPO A53 ini tinggal akun Googlenya saja yang masih nyandol oke kita masuk dulu ke halaman verifikasi akun kemudian untuk bypass akun Googlenya disini kita siapkan kartu SIM yang aktif data selulernya yang ada paketan internetnya dan kuotanya masih mencukupi atau bahasa mudahnya kita akan gunakan kartu SIM yang ada kuota internetnya untuk bypass akun Google di OPPO A53 ini tidak bisa menggunakan Wifi ya hanya bisa menggunakan internet via kartu SIM via data seluler jadi untuk Wifi nya kita putuskan dulu kita forget network kita lupakan jaringan kemudian kembali ke tampilan awal kita akan pasang dulu kartu SIM nya silahkan teman-teman bisa pasang di slot SIM 1 atau slot SIM 2 yang penting saat kita masukkan kartu SIM dia mendapatkan sinyal data seluler bisa 3G ataupun 4G yang penting datanya jalan untuk melakukan setup handphone ini dengan data seluler yang ada pada kartu SIM ini atau yang muncul pada kartu SIM ini oke kita sudah masukkan kartu SIM nya kita tunggu sampai sinyalnya muncul dulu ini untuk kartu SIM sudah terbaca kemudian sinyal selulernya kita tunggu sebentar sampai muncul sinyal seluler sudah muncul kita tunggu sampai sinyal datanya muncul biasanya 4G ya tapi kayaknya di daerahku susah juga untuk dapat 4G kita tunggu saja mudah-mudahan dapat 4G oh ternyata bisa ya dapat 4G ya berarti aman kita akan setup menggunakan data seluler dari kartu SIM kita klik berikutnya kemudian selanjutnya lagi kemudian berikutnya dan pastikan di halaman ini menggunakan data selulernya aktif ya jangan di non aktifkan harus aktif kemudian kita bisa klik berikutnya lagi untuk wifi kita lewati saja tidak perlu kita konekkan wifi tinggal kita klik lewati saja sampai di halaman berikutnya yaitu halaman asisten wifi kita stop di sini sekarang kita lepaskan lagi kartu SIM nya sekarang tugas kartu SIM dengan data seluler sudah selesai bisa kita lepaskan dulu kita ejek dulu SIM tray nya kemudian kita lepaskan aja kartu SIM nya dan ada notifikasi tidak ada kartu SIM kita klik OK aja notifikasi yang muncul tadi SIM card bisa kita lepaskan SIM tray kita kembalikan lagi aja kemudian kita lanjutkan setup nya kita klik berikutnya langsung masuk ke halaman layanan Google kemudian kita lanjutkan lagi setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja berikutnya berikutnya terus install aplikasi ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita install sekarang biar cepat kemudian selamat datang dan kita klik mulai handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil terbaipas kunci layar sudah hilang tanpa harus menggunakan dongle ataupun komputer namun metode ini hanya bisa bekerja pada Android versi 11 kita cek dulu di pengaturan kemudian tentang ponsel bagian bawah sendiri bisa kita lihat disini untuk versi Android nya sudah Android 11 dan versi color OS nya sudah versi 11.1 untuk versi Android sebelumnya Android 10.9.8 mungkin tidak bisa menggunakan metode format data via recovery harus menggunakan dongle ataupun komputer ataupun MSM download tool ya menggunakan ID Oppo jika mendapati kasus seperti ini jangan buru-buru menggunakan komputer atau dongle ya kita coba untuk format data dulu apabila bisa maka lumayan ya rejeki anak soleh oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati terima kasih sudah menikmati terima kasih sudah menikmati terima kasih sudah menikmati